Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Kuasa Kentang Rob, Keris Empuk Gendring dan Tumbal Setelur-setelur nasihat kehidupan misteri Keris Empuk Gendring adalah senjata pusaka yang terkenal Dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singosari di daerah Malang, Jawa Timur Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban Dari kalangan elit Singosari termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Angkrok Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti Yang bernama Mpuk Gendring Atas pesanan Ken Angkrok Salah seorang tokoh penyamun yang menurut seorang berhamana Bernama Logawe adalah titisan Wisnu Ken Angkrok Memesan Keris ini kepada Mpuk Gendring dengan waktu satu malam saja Yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empuk Atau pelar bagi seorang pandai logam yang sangat sakti pada masa itu Namun Mpuk Gendring menyanggupinya dengan kekuatan goib yang dimilikinya Bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris kuatannya itu Untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna Bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebih keris pusaka masa itu Mpuk Gendring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat Ken Angkrok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah satu hari dan harus diambil Kemudian Ken Angkrok menguji keris tersebut dan terakhir keris tersebut dibesukannya Pada Mpuk Gendring yang konon menurutnya tidak menepati janji Karena sarung keris itu belum selesai dibuat Selebihnya bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut Melawan kekuatan supranatural si pembuat keris Yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya Dalam keadaan sekarang Mpuk Gendring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa Tujuh turunan dari Ken Angkrok Dalam perjalanannya Keris ini terlibat dalam perselisian dan pembunuhan elit kerajaan Singosari Yang pertama terbunuhnya Tunggul Ametung Tunggul Ametung kepala daerah Tumabel Sikal Bakal dari Singosari Yang saat itu adalah bawahan dari kerajaan Kadiri Yang saat itu diperintah oleh kereta jaya yang bergelar ganggang gendis Atau raja terakhir kerajaan ini Tumabel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar Yang dulunya adalah kerajaan jenggala yang dihancurkan Kadiri Dimana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Air Langga Ken Angkrok membunuh Tunggul Ametung Untuk mendapatkan istrinya yang cantik Yaitu Ken Dedes Ken Angkrok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung Yang sangat dipercaya Latar belakang pembunuhan ini adalah Karena Ken Angkrok mendengar dari Brahmanaloh Gawai Bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes Akan menjadi raja di dunia Sebelum Ken Angkrok membunuh Tunggul Ametung Kris ini dibinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kepu Iju Yang tertarik dengan Kris itu dan selalu dibawa banyak kemana-mana Bagi Ken Angkrok sendiri Peminjaman Kris itu adalah sebagai siasat Agar nanti yang dituduh oleh publik Tumabel adalah Kepu Iju Dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Angkrok Siasatnya berhasil dan hampir seluruh publik Tumabel termasuk beberapa pejabat Percaya bahwa Kepu Iju adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung Ken Angkrok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung Langsung membunuh Kepu Iju yang konon dengan Kris Busaka itu Yang kedua terbunuhnya Ken Angkrok Setelah membunuh Tunggul Ametung Ken Angkrok pengambil jabatannya Memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas Pengaruh Tumabel sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan kediri Ken Angkrok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singosari Dan rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusopati Anak Ken Dedes dengan ayah Tunggul Ametung Anusopati yang diangkat anak oleh Ken Angkrok mengetahui semua kejadian itu dari ibunya Ken Dedes dan ia bertekad untuk menuntut balas Anusopati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu Dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya Yaitu Ki Pengalasan Pada saat menyediri di kamar pusaka kerajaan Dan Angkrok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan empuk gendrin Yang dikenal sebagai keris empuk gendrin Melihat cacaran darah pada keris tersebut Ia merasa ketakutan terlebih-lebih Terdengar suara goib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbang Dan ia ingat tutukan buk gendrin yang dibunuhnya Dan serta merita membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping Ken Angkrok bermaksud memusnahkannya Namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang Sementara Anusopati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut Tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusopati Anusopati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan Yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Angkrok Tugas itu dilaksanakannya dan untuk menghilangkan jejak Anusopati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu Lalu yang ketiga terbunuhnya Anusopati Anusopati mengambil alih pemerintahan Ken Angkrok Namun tidak lama Karena Toh Jaya putra dari Ken Angkrok dari Ken Umang Akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu Dan Toh Jaya pun menuntut balas Toh Jaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusopati Ketika Anusopati lengat Toh Jaya mengambil keris bukandering tersebut dan langsung membunuhnya di tempat Toh Jaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusopati diakini membunuh Ken Angkrok Setelah membunuh Anusopati Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusopati Toh Jaya sendiri tidak lama memerintah Muncul berbagai ketidakpuasan bagi kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana Yang merupakan keluarga dan saudaranya sendiri Di antaranya Mahisa Jampaka dan Biah Lamputala Ketidakpuasan dan ingkrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Toh Jaya Dan setelah keadaan berhasil dikuasai Tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni Yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singosari Dan sejak terbunuhnya Toh Jaya Keris bukandering bilang tidak diketahui rimbanya Di akhir hayatnya di ujung keris buatannya sendiri Bukandering mengutuk Ken Angkrok Bahwa keris itu akan menelan korban tujuh turunan dari Ken Angkrok Sekarang marilah kita hitung Dalam sejarah ataupun legenda yang kita ketahui Ternyata hanya ada tujuh orang yang terbunuh oleh keris bukandering Dimana keturunan Ken Angkrok yang terbunuh hanyalah Toh Jaya Yang pertama, Bukandering sang pembuat keris Yang kedua, Kepu Iju, rekan Ken Angkrok Yang ketiga, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel pada saat itu Lalu yang keempat, Ken Angkrok, pendiri kerajaan Singosari Lalu yang kelima, di pengalasan Pengawal Anusopati yang membunuh Ken Angkrok Lalu yang keenam, Anusopati Anak Ken Dedes yang memerintah di pengalasan membunuh Ken Angkrok Dan yang ketujuh, Toh Jaya Anak Ken Angkrok dengan Ken Uang Kisah tentang keris bukandering bisa ditemui di kitab Pararaton Kisah ini tak bisa dilepaskan dari sosok wanita cantik dan dedes Yang konon menjadi ihwal munculnya kebutuhan sang pu Berkaitan dengan asmara yang lembaran Banyak kita tahu kisah-kisah tentang keris yang memiliki tuah atau daya linue Masing-masing kisah menceritakan bagaimana sebuah keris yang memiliki kekuatan daya supranatural Mampu membantu mengubah nasib sang pemiliknya yang terkadang Dengan cara yang sulit dinalar manusia Akan tetapi Dari berbagai tentang kisah keris bertuah Tidak ada yang lebih menarik dan legendaris Dari kisah keris bukandering milik Ken Angkrok dari Tumapen Yaitu masa sebelum kerajaan Sinusari Lalu, apakah keris bukandering ini benar-benar sakti? Bukandering dikenal sebagai pengrajin logam yang terselur di kerajaan Tumapen Sikal Bakal Sinusari Ia juga dikenal sakti Karena profesional dan sakti itu Ia kemudian diberi kelar empu Ken Angkrok Seorang yang dipercaya sebagai titisan Wisnu Memesan keris padanya Satu hari Begitu Ken Angkrok memberikan tengkat waktu bagi gandering Satu hari berlalu dan gandering telah menyelesaikan kerisnya Namun sarung keris belum tuntas Karena tak sabar Ken Angkrok mengambilnya Lalu membunuh gandering Gandering sempat menyumpah Ken Angkrok dan keturunannya Tujuh turunan akan mati tertikam keris tersebut Pada zaman itu Teknologi pengolahan logam atau metalurgi masih sangat tradisional Besi dipanaskan dan ditempa Atau dalam istilah metalurgi Diberi perlakuan panas Head treatment Dan dibentuk porging Kemudian ilmu metafisika masuk dan besi yang telah terbentuk Misal pedang, keris, dan lain-lain diberi doa-doa dan menjadi sakti Benarkah? Entah hanya Tuhan yang maha tahu Bagaimana empuk gandering membuat kerisnya jadi ampu? Empuk gandering memilih bahan yang kuat tapi ringan Pada zaman itu, proses pemaduan logam dengan logam lain Barangkali tak menghasilkan paduan yang memuaskan Jadi, bahan monolitik adalah pilihan Empuk gandering memilih batu meteor sebagai bahan kerisnya Hal ini juga perlu diteliti lebih jauh Apakah meteornya bisa diberi perlakuan panas dan dibentuk Batu meteor ini bisa dilihat dan disentuh di Museum Geologi Bandung Tapi, apakah bahan itu yang digunakan empuk gandering atau bukan? Ini masih pertanyaan Setelah keris terbentuk Empuk gandering mencalupkan keris yang masih panas tersebut Kedalam bisa ular Ada proses difusi dari racun ular ke dalam keris yang masih membara itu Bisa ular sebagian menempel hanya di permukaan Dan sebagian lain berdifusi ke dalam keris Setelah mendinip, keris dimasukkan ke dalam sarungnya dan disimpan Bisa dibayangkan Jika keris itu disentuh atau dipancapkan ke tubuh Bisa ular segera menempel dan masuk ke dalam darah Lalu bagian tubuh akan lumpuh dan manusia bisa mati Dan pada zaman itu, hanya sedikit orang yang mengetahui proses pembuatan keris secara ilmiah Salah satunya adalah empuk gandering Karena pengetahuan dan pengalaman yang cukup advance dalam pembuatan keris Mungkin empuk gandering juga dikenal sebagai maha guru pada zaman itu Dan apakah beliau bisa disebut profesor pada zaman ini? Matur Sembanun, seluruh-selur nasihat kehidupan misteri telah menyimak Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Mugyurayu Sabung Bumati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!